Terjadi kuburan untuk sisi bawah Halo selamat pagi, jumpa lagi di Pantuan Visual Aktivitas Gunung Merapi Kali ini saya kembali melakukan Pantuan Visual Aktivitas Gunung Merapi Setelah sekian lama tidak pernah mengamati ya Kali ini saya mencoba untuk melihat kubah lava Gunung Merapi Dari sisi selatan Gunung Merapi Tepatnya di Dusun Kaliadem Lama Dusun Kaliadem yang merupakan Dusun yang merupakan Dusun yang hilang Karena eropsi 2010 Dan tampaknya di puncak terjadi guguran material kubah lava Untuk yang sisi Tenggara Coba kita zoom atau kita lihat ke puncak Merapi Untuk saat ini kondisi puncak Merapi Tertutup kaput tipis ya Jadi Kurang Begitu tajam Untuk visualnya Namun Kita coba saja Mudah-mudahan kita bisa Melihat guguran Material kubah lava Kita amati di sebelah sini dulu Mudah-mudahan kita bisa Melihat guguran material kubah lava yang terjadi Mudah-mudahan kita bisa Jika kita amati dengan jelas Itu ada Asap-asap yang muncul di bagian Sebelah kiri Itu adalah guguran-guguran material kubah lava yang Terjadi Namun untuk Batuan-batuan Tidak terpantau Mungkin karena guguran hanya Volume kecil ya Coba kita jauhkan Agar pandangan lebih luas Oke sambil menunggu guguran yang Ada Kita geser Coba kita lihat Untuk bagian Bawah ini Jika kita lihat Asap Sulfatara Juga Keluar dari sisi ini Ini adalah bagian Bagian sebelah timur Oke kita kembali ke Sebelah Sini Dan Tinggi kubah lava ini Sudah Setara dengan Puncak merapi yang tertinggi Di sisi selatan ya Jadi Hampir melebih Untuk Guguran material kubah lava yang Ke arah Baradaya Dari sini kita hanya bisa melihat Asap-asap yang Menggaris ke Arah Baradaya saja Tidak bisa melihat material kubah lava yang Meluncur atau batuan-batuan Besar yang meluncur ke Arah Baradaya Karena Kita berada di Sisi selatan Atau Sisi Tenggara Dan kabut sudah mulai datang Dari bawah Jumat selamat menikmati 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 selamat menikmati